Intro Oh hai para niku user Ini adalah quick review Review secara cepat, padat, tanpa spoiler Dan gak jelas Gue bakalan bahas anime Tenki Noco Atau Weathering With You Yang artinya Pembangkit listrik Eh Merak bukan Artinya yang bener itu cuaca dengan anda Eee Udah udah gak ada yang bener cuy Dungandalin translate sih Dari Wikipedia artinya itu adalah Anak sang cuaca Nah apa sih maksudnya dari judulnya ini Biar gue ceritakan sedikit cerita Karya Makutu Shinkai ini Entah habis cerita gue bakalan lanjutin Kekaitannya sama Kimi No Nawa Dari anime ini Makutu Shinkai itu bakalan Menceritakan kisah seorang anak laki-laki Dan anak perempuan Yang sepertinya sudah ditakdirkan untuk bersama Lebih dari sekedar teman Nah masih mirip lah dengan Kimi No Nawa ini Tenki Noco bermula dengan kehadiran Hodaka di Tokyo Setelah kabur dari rumahnya Dengan alasan yang bakalan dijelaskan di anime ini Makanya nonton cuy Pelarian tersebut itu tidak berjalan secara lancar Ya lu bayangin coba lu kabur dari rumah sekarang Palingan pas perut lu lapar Lu bakalan balik lagi ke rumah Iya kan Karena masalah ekonomi Atau bahasa pekanya itu adalah Duit Duit cuy Hal itu membuatnya sempat menggelandang Di distrik Kabukicu Disanalah dia bertemu dengan cewek Yang bernama Hina Santai santai Lu jangan langsung cari doujinnya cuy Santai belum ada Hina merupakan seorang yatim piatu Yang tinggal dengan adik laki-lakinya Yaitu Nagi Nah si Nagi ini nih Lumayan unik nih karakternya Dimana dari unsur komedi yang ada di anime ini Peran terbesar untuk adegan komedi Adalah di karakter Nagi ini Atau si adiknya Hina Nah sedangkan Hina ini memiliki kekuatan super temen-temen Eh Barak dari mana kekuatannya Ya itu spoiler Cuy gue gak bakalan balesin Nanti juga ya bakalan dijelasin di animenya Nah karena kekuatan tersebut itu Dia mampu mengembalikan cahaya matahari Ketika cuaca itu mendung Bahkan saat hujan badai temen-temen Kita balik lagi ke main karakternya Yaitu Hodaka Seiring berjalannya waktu Gelandangan Hodaka ini Menjadi anak magang di sebuah majalah Yang fokus membahas tentang sekte Di sana Ia menemukan kelompok-kelompok Yang menyalahgunakan kemampuan Hina Hmm lanjutannya gimana tot? Eh lanjutannya ya Ya lu tonton sendirilah Gue gak pengen terusin cuy Emang gue agak telat sih Bahas anime ini Karena rilisnya udah dari tanggal 21 cuy Dan pas hari rilisnya itu Jiwa-jiwa setan yang ada di hati gue Itu muncul cuy Dan berpendapat Ah Gue gak pengen nonton Ini anime apaan sih Palingan ntar keluar di Nekopoy Ngapain juga gue nonton jauh-jauh Tapi setelah satu hari rilis Temen yang gue kenal dari online Ngomong gini cuy Bro Lu kan wibu nih ya Nah Mau gak lu Bau bawang lu itu tambah sengar Kalau mau tambah sengar ya Nonton lah anime ini Ya kan lu tau Gue miskin cuy Mana bisa gue nonton Jarak dari rumah gue juga jauh cuy Bioskop yang deket malah gak nayangin Lu mau ATM lu gue bakar Eh santuy-santuy Nih anime itu masih satu universe sama Kimi Nunawa Plus Lu bakalan tau tuh Gimana rasanya punya pacar Ditambah nih ya Lu bakalan diperlihatkan karakter-karakter Kimi Nunawa What? Serius? Nah dari situlah jiwa bawang gue Yang ada di hati gue ini Menggebu-gebu cuy Pas gue berangkat nonton nih Kan lumayan sepi tuh Gue ambil hari minggunya Temen-temen tanggal 25 Lah mana katanya film ini bagus Hah? Sepi banget cuy Sepi woy Sepi sepi Nih sendirian nih depan gue nih Siapa ini Awalnya itu sepi banget cuy Mungkin karena gue itu kecepetan Atau kepagian cuy Dan harus nunggu 2 jam baru mulai tuh film Eh pas mau jam-jam mulai Gila Wibu selampung disitu semua cuy Cuma buat nonton anime ini Bicara tentang filmnya Seperti yang tadi gue bicarakan Anime ini masih satu universe Dengan Kimi Nunawa Gue bakalan belak-belakan nih Anime ini memiliki alur setelah Kimi Nunawa Dan kelebihan dari Tenki Noku ini adalah Alurnya itu gak maju mundur Lurus fokus ke depan temen-temen Ya karena ini ceritanya Makutu Shinkai Apresiasi visual keadaptasi anime ini tuh Gila cuy Gila cuy Visual Kimi Nunawa Kutunuhanu Niwa 5 cm per second juga digabungin Menjadi versi yang 2019 Eh gila cuy itu Gerakan airnya itu loh cuy Cakep banget Karena memang anime ini fokus ke tetesan air Hujan, genangan Sampai air yang berjalan di muka itu Wih gila itu best banget cuy Tonton lah kalau lu gak percaya Gila ini Yang pertama bikin gue kagum ya Pastinya grafik atau visualnya Nah selanjutnya gue dibikin kagum lagi nih Dengan adegan pas momentumnya Atau bisa kita bilang itu adegan pas nangis Bahagia, kagum, dan lain-lain Disitu cuy Soundtrack untuk anime ini tuh pas banget Gue bener-bener belum pernah tuh ngerasain anime Pas adegan emosionalnya Soundtracknya itu bikin tambah heboh Dan pengaruhnya ya ke penonton Belum pernah cuy Palingan juga tuh ya Cuma segedar tambah epic doang tuh scene animenya Tapi ke guanya itu ya biasa-biasa aja Dan di dalam anime inilah Gue baru ngerasain Gue karena gue masih wibu berkarat ya Gue gak terlalu kagum cuy Entah kenapa Tapi untuk anime ini gue jamin Setelah kalian nonton anime ini Kalian pasti download musiknya Gue jamin itu 100% Atau malah kalian udah punya musiknya tuh Sebelum kalian nonton Itu yang bener-bener gue rasain Plus anime ini sedikit bocoran nih Endingnya itu gak gantung Gak gantung seperti Kimi no Nawa Itu yang gue suka dari anime ini Kalau untuk nilai anime ini Gue gak bakalan nilai temen-temen Karena jujur nih ya Selera orang ke anime itu Berbeda-beda temen-temen Ada yang cuma nonton ecchi doang Ada yang shonen doang Bahkan ada yang cuma nonton romance doang Dan banyak jenisnya Jadi kesimpulan gue adalah Buat kalian yang udah nonton Kimi no Nawa Atau yang pernah dibuat kagum Sama Kimi no Nawa Worth it banget temen-temen Buat kalian yang suka Kimi no Nawa Di anime ini juga Perasaan lu itu bakalan diulang Seperti lu nonton Kimi no Nawa Jelas dong Yang bikin ceritakan Makutu Shinkai Karena anime ini masih ada di bioskop Coba lu nonton di bioskop cuy Jangan dulu searching di google Yeay berak di bioskop itu udah gak ada Kalau lu nonton video ini di tahun 2069 Ya emang udah kagak ada Tanya tuh sama kakek lu dulu Nonton dimana Kok lu udah tau gimana Serunya kayaknya lu bakalan nyesel Buat download bajakan Seenggaknya kan kita menghargai karya orang gitu Bikin story itu gak mudah cuy Jujur lah Emang kelihatannya itu cuma nulis naskah gitu Tapi kan otak yang dipake cuy Agar kedepannya anime-anime Dengan cerita yang berkelas Seperti ini tuh Bisa menjamur Itu yang pengen gue harpin sih Makin banyak gitu kan Kan kita seneng juga tuh Nah ini nih Agak keluh kesah gue nih Kenapa di lambung itu Yang nayangin cuma satu cuy Mungkin itu ya temen-temen Film anime itu agak diremehin Di bioskop-bioskop lainnya Itulah quick review gue Kayaknya malah kepanjangan dari review biasa ya Buat kalian yang nonton di bioskop Good job Good job temen-temen Tapi gue juga gak bisa salahin sih Yang gak punya dana Atau yang terkendala Dan rela nunggu Buat berbulan-bulan Buat nonton anime ini di internet Ya jujur Gue juga gak mau munafik cuy Gue juga sering Sering banget Bajak anime Gak kehitung jumlahnya Tapi kalau anime yang sekelasnya Seperti ini Gue gak berani bacak temen-temen Apalagi anime ini Masih ada di bioskop kan Nah bang Semisal lu udah tulat Berbulan-bulan gitu kan Dan gak ada di bioskop gitu Nah kan kita masih pengen nonton Terus gimana bang Kalau itu terpaksa nge bacak ya Mau gimana lagi Lu pengen nonton Ya tonton aja lah ya Kalau udah gak ada di Netflix Dan susah dicari Hanya satu-satunya di internet Ya tonton aja di internet Mau gimana lagi kan Kan niat kita itu Pengen nonton Ori Tapi gagak ada cuy Susah nyarinya ya Mau gimana lagi Nah itulah review gue temen-temen Buat kalian yang punya pendapat Tentang anime ini Bisa kalian tulis di komentar Seperti biasa Thanks for watching this video Saya Yuser Sampai jumpa di next episode Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax